Ya benarkah alasan kegantikan adalah menerbitkan Perpu Cipta Kerja untuk mengantisipasi ketidakpastian hukum dapat dibenarkan. Kita membahasnya bersama dengan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Maurar Maruwarar Siahan dan anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi PAN yang juga mantan anggota Panja RUU Cipta Kerja Gus Pardi Gaus, Pak Gus Pardi dan Prof. Maru. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan langsung ke Prof. Maru dulu. Prof. Maru, menurut Anda tepat tidak pemerintah mengeluarkan Perpu padahal kita tahu bahwa ada putusan MK November 2021 yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan harus dibenahi selambat-lambatnya dua tahun? Ya, jadi saya melihat ada beberapa hal. Yang pertama tentu, etik berbangsa seperti yang sudah dicetuskan dalam TAP MPR itu, barangkali kita juga sebagai suatu bagian daripada negara yang menyatakan taat kepada konstitusi, ya ketaatan kepada konstitusi itu yang pertama adalah tentu dengan melaksanakan putusan MK itu yang sudah mengikat. Sebagai satu putusan MK yang menyatakan inkonstitusional bersyarat, sesungguhnya Undang-Undang itu sendiri masih berlaku kecuali syarat-syarat yang ditentukan MK itu tidak dipenuhi lagi dalam jangka waktu dua tahun, maka dia akan langsung inkonstitusional. Oleh karena itu, menurut saya yang harus dibenahi tentu karena memang yang diuji secara formil adalah bagaimana tata cara dan prosedur pembentukan Undang-Undang, menurut saya yang dikatakan di sana dibutuhkan apa itu istilahnya meaningful participation, tentu di dalam arti demokrasi itu, bagaimana keikutsertaan daripada rakyat sebagai pemegang kedaulatan juga memiliki kewenangan untuk ikut menentukan tentunya, meskipun ukuran-ukuran itu sebenarnya sangat sukar untuk dilihat secara jelas itu. Tetapi intinya bahwa pemerintah harusnya melaksanakan dulu putusan MK itu. Hanya kemudian timbul perpu, maka saya mengatakan ini seperti bermain silat itu, kita mengelakkan satu gerakan daripada misalnya lawan tanding kita, tetapi dia kemudian menjadi memukul angin. Karena dengan perpu ini, Undang-Undang Ciptaker itu menjadi tidak ada lagi, sehingga objek putusan MK itu menjadi hilang, yaitu untuk diperbaiki menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam putusan itu. Dengan pemerintah mengeluarkan perpu ini, apakah artinya Presiden memberikan teladan untuk melanggar konstitusi, Prof Maru? Ya, saya tidak setajam itu. Tetapi bagi saya, apakah dia Presiden, apakah dia DPR, apakah dia Hakim Konstitusi, mereka semua sebelum diangkat dan dilantik itu bersumpahnya, sumpahnya itu akan menjunjung tinggi dan menjalankan konstitusi dengan selurus-selurusnya. Jadi ini merupakan kontrak konstitusi yang harus dipenuhi. Tentu saja kita melihat semua performa itu dari segi kepatuhan terhadap konstitusi yang sudah dijanjikan dalam kontrak yang sangat sakral itu. Oleh karena itu, saya melihat ya, apa namanya, jangan terlalu khawatir atau terlalu bagaimana ya melihatnya itu. Barangkali pemerintah melihat perlu, yang harus diatasi banyak dalam kondisi sekarang, tetapi kalau kita sering menggunakan perpu itu karena dia adalah law instead of exigency, dalam keadaan tidak normal, maka kadang-kadang kalau di dalam sejarah itu dipergunakan oleh mereka yang ingin sebenarnya berkuasa sangat-sangat kuat begitu. Bahkan cenderung menjadi diktator begitu. Jadi ini yang berbahaya menurut saya kalau keseringan menggunakan perpu itu, seperti kita baru saja menyelesaikan kasus mengenai perpu tentang COVID itu dalam soal keuangan yang betul-betul dalam state of emergency. Tetapi kalau sekarang itu saya agak khawatir melihatnya, ya sepertinya terlalu longgar persyaratan yang kita lihat itu seperti yang sudah ditentukan putusan MK. Baik, Pak Gus Pardi menanggapi mengenai perpu ini seperti apa? Ya, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah pada hari ini menyikapi terhadap adanya keputusan makamah konstitusi berkaitan terhadap undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Di mana hasil dari apa yang kami buat bersama pemerintah lalu dilakukan judicial review oleh elemen masyarakat. Di mana makamah konstitusi memutuskan bahwa undang-undang yang kami lahirkan itu dianggap inkonstitusional bersyarat. Dan oleh karena itu didiktum keputusan makamah konstitusi juga diberi batas waktu selama 2 tahun. Oleh karena itu tentu ini harus disikapi oleh pemerintah bersama DPR. Karena undang-undang ini adalah merupakan hak inisiatif dari pemerintah dan kami tentu melakukan pembahasan bersama pemerintah terhadap undang-undang yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR. Dan karena ini adalah merupakan hak inisiatif lalu pemerintah beranggapan barangkali bahwa perlu dilakukan membuat PERPU yang di mana kita dapat ketahui PERPU itu sudah menjadi undang-undang nomor 2 PERPU nomor 2 tahun 2022. ranah ini baru berada pihak pemerintah. Kami belum mendapatkan bahan begitu juga secara formal pemerintah belum mengirimkan. Tapi pertanyaannya begini Pak Gus Parli kenapa kemudian tidak melakukan pembenahan dulu terhadap undang-undang cipta kerja lalu kenapa kemudian mengeluarkan PERPU dengan alasan ada kengendingan yang memaksa? Ini ranah kan di pemerintah tentu kami nggak bisa menjawab terhadap kenapa dikeluarkan oleh PERPU itu karena memang PERPU ini dijamin oleh undang-undang dasar pasal 22 di mana pasal 22 undang dasar itu dimanfaatkan oleh pemerintah di mana mereka mengatakan bahwa karena ada hal-hal kegentingan menurut pemerintah dalam persepsi mereka bahwa persoalan krisis global kekosongan hukum maka diperlukalah pembentukan sebuah PERPU itu dan kami tentu sifatnya menunggu saya sebagai orang yang ikut di dalam pembahasan di Panja karena ketika itu pembahasannya adalah di badan legislasi dan sekarang ini tentu ranahnya bukan di kami sebagaimana dikatakan oleh Pak Dasko bahwa belum ada suppress yang dikirim oleh Presiden kepada DPR nanti mekanismenya tentu pimpinan DPR menyerahkan kepada badan musyawarah badan musyawarah nanti akan menetapkan alat kelingkapan apa yang akan membahasnya tentu kami akan mempelajari akan mendiskusikan dan tentu akan meneliti secara lebih kompensif karena yang dilakukan judicial review itu oleh elemen masyarakat adalah tentang syarat tentang formal yang belum dipenuhi artinya formalitas proses bukan materi daripada undang-undang yang dikritisi oleh makamah konsisi kalau PERPU tentu tidak melibatkan masyarakat oleh karena itu dalam ranah ini tentu yang bisa menjawab tentang persoalan ini adalah pihak pemerintah karena memang ranahnya pada dewasa ini belum berada di DPR mudah-mudahan DPR setelah PERPU ini diserahkan dan mekanismenya sudah dilalui dan mudah-mudahan fraksi-fraksi tentu akan melakukan pengkajian pendalaman mendiskusikan secara cermat apakah sudah sesuai dengan keputusan mahkamah konstitusi terhadap undang-undang saya akan tanya ya apakah menurut Anda sendiri mengeluarkan PERPU itu logis atau tidak apakah memang betul ada kegentingannya memaksa itu atau tidak kita akan bahas itu saya jadah pemisah yang kemana-mana kami akan kembali tapi kalau Anda sendiri melihat apakah memang betul ada kegentingannya memaksa itu sehingga kemudian memang PERPU ini harus dikeluarkan mau tidak mau tanggal 30 Desember 2 hari sebelum pergantian tahun memang harus dikeluarkan begitu memang ini kan sudah terjadi diskursus yang luar biasa terjadi pro dan kontra terhadap PERPU yang dikeluarkan oleh Presiden dan Presiden tentu punya hak melakukan membuat PERPU itu karena subjektifitas terhadap PERPU itu tentu Presiden lah yang berwenang menyatakan apakah kegentingan itu ada pada dewasa ini atau tidak tetapi dari apa yang kita dengar apa yang disampaikan oleh Pementeri Ekoin yang menyatakan bahwa Pak Erlangga menyatakan pertama adalah krisis global perlu disikapi dengan keluarnya PERPU begitu juga tentang kekosongan hukum persoalannya sekarang adalah apakah PERPU itu sudah menjawab keputusan makamah konstitusi atau tidak ini yang jadi persoalan kalau seandainya memang belum memenuhi ketentuan ketentuan apa yang dikatakan oleh makamah konstitusi tentu ini juga harus dipahami dihayati dipelajari didiskusikan oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR karena kita khawatir nanti manakala hal ini sebetulnya adalah sesuatu yang belum selaras dengan keputusan makamah konstitusi karena yang dibicarakan itu adalah persoalan secara formal dianggap oleh makamah konstitusi bahwa ini adalah inkonstitucional oleh karena itu apakah PERPU sebuah jawaban terhadap apa yang diskretisi atau apa yang diputuskan oleh makamah konstitusi tentu ini menjadi ranah bagi para ahli hukum tentang persoalan itu dan kita di DPR saya tentu berharap kepada kawan-kawan lintar fraksi yang ada di DPR itu sebanyak sembilan agar kita tentu harus secara objektif dan tidak boleh pula kita apriori menyatakan menolak atau menerima karena sebelum kita lakukan kajian yang menalam secara komprehensif apakah sudah memberikan jawaban kalau memang belum memberikan jawaban tentu kawan-kawan akan menyatakan karena ada dua keputusan yang akan diambil oleh DPR dalam menyikapi perpungi saya langsung ke Prof Maru Prof Maru bisakah kemudian PERPU ini menjadi jawaban atas putusan MK yang mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat dan harus dibenahi dalam waktu dua tahun selamat-lamatnya ya kalau kita melihat ini dengan PERPU ini kan Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah tidak ada lagi jadi apa yang menjadi objek putusan MK itu sudah hilang maka ini yang saya katakan tadi ini seperti memukul angin MK itu seharusnya menurut apa yang menjadi anutan doktrin secara universal ya dilaksanakan putusannya dalam hal ini alamat putusan ini sebenarnya bukan hanya pemerintah sebagai pembuat Undang-Undang adalah DPR yang menjadi persoalan ketika dikatakan meaningful participation tidak ada apakah DPR juga selama sesudah putusan itu ada menginisiasi misalnya untuk memperbagi proses dan tata cara pembentukan itu melalui apa yang dikatakan mengundang mereka-mereka yang berkepentingan stakeholder dalam hal itu untuk melihat apakah dalam prosedur itu mereka diikut sertakan dan sekarang bagaimana pandangan mereka untuk memperbaiki undang-undang itu nah kalau sudah hilang undang-undang nomor 11 dengan PERPU ya tentu tidak ada lagi putusan itu dan disinilah posisi daripada MK itu sepertinya menurut saya secara konstitusional dia kehilangan makna artinya bisa dielakkan dengan teknik yang diambil oleh pemerintah membuat suatu PERPU saya sendiri tidak setuju dengan putusan MK itu dengan konstitusional bersarat itu karena ukuran-ukuran tentang proses dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan kalau dari segi apa yang ditentukan MK itu sangat dia terlalu terlalu apa kabur dia itu oleh karena itu lepas dari itu tentu saja DPR sebagai salah satu adresat dari putusan itu pertanyaan saya kalau pemerintah pada waktu lalu belum ada inisiatifnya apakah dari DPR ada dorongan untuk memulai suatu proses implementasi dengan misalnya memenuhi apa yang dikatakan MK itu bahwa stakeholder itu bisa diundang untuk memberikan pandangan-pandangan tentang undang-undang cipta kerja itu saya kurang tahu demikian tapi pemerintah sudah langsung menyatakan perpu ya sudah hilang undang-undang itu itu barang sudah gak ada lagi ceritanya ibarat main silat sudah memukul angin itu sebenarnya MK itu baik Pak Agus Pari DPR sebaiknya menolak perpu ini ya sebagaimana saya katakan tadi karena ini masih berada di ranahnya pemerintah tentu ada mekanisme yang harus dilalui terhadap keputusan yang akan diambil oleh DPR pertama tentu pemerintah akan menyampaikan kepada pimpinan dan pimpinan kemudian mendelegasikan kepada badan musyawarah untuk diagendakan dan menyerahkan ke alat kelengkapan mana yang akan melakukan pembahasan itu karena dulu adalah pembahasan ini berada di balik dan balik membentuk pajak dan saya adalah salah seorang di antara itu tentu saya berharap manakala perpu ini sudah menjadi bahagian dari pembahasan di DPR nantinya tentu kami berharap kepada semua fraksi yang ada di DPR untuk menanalisa untuk melakukan kajian yang lebih menalam untuk melakukan pemahaman secara komperensif apa yang dimaksud daripada keputusan Mahkamah Konstitusi tentu kita akan tunggu bersama nanti bagaimana sikap jelas dari DPR apakah kemudian menerima atau menolak perpuni terima kasih Pak Agus kalau kita lihat dari apa yang berkembang pada hari ini terjadi dinamika ada yang setuju terhadap apa yang ditetapkan oleh pemerintah tentang pengeluaran PPU belum menyatakan terhadap menerima atau menolak kita tunggu bersama kita tunggu Pak Gus Pari terima kasih Pak Gus Pari dan Pak Pak Maru mohon maaf waktu kita sangat terbatas terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News selamat malam terima kasih telah